Dan kalau sana yang gak masuk ke 4, harus di tau yang besar Balik lagi secara realistis, Jepang emang levelnya memang di atas kita Mau siapapun yang main, starting 11 mereka mau diganti sebelas-sebelasnya Ya tetep di atas kita, dari sisi emang materi mereka, individually di atas kita Kita tidak request wasit yang menguntungkan kita Enggak, netral Yang kita lakukan adalah, jangan kasih wasit timur tengah, katro semuanya Setuju sepak bola, timnas kita sudah naik kelas, oke bener timnasnya Semuanya sudah bisa masuk ke PLA Asia Tapi apakah sepak bola kita sudah naik kelas? Belum Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka, Ngobrol Bola Pakai Nalar Kembali lagi bersama saya, Nualasi Serina, Mas Sato Haryo, dan juga Koji Koji, kenapa gitu sih Koji? Kenapa? Kayak gue gak pernah kesini aja Nah kan ini welcome back loh, selamat datang kembali Emang gue kemana? Liburan doang? Iya kan abis liburan, tapi kan liburannya lama banget Ini aja kan, ini udah di-locknya Koji dari 1 bulan nih Iya, dari sebelum gue liburan Dari sebelum liburan Mau bilang 2 bulan ya Dari sebelum liburan, teman nalar Jadi kita udah Koji, akhirnya Koji bisa kembali disini Yeay! Terima kasih ya Koji Sawa-sawa Koji, hari ini kita temanya adalah persiapan Viva Matchnya di November nanti Ada lawan Jepang, lawan Saudi Arabia Mungkin kita mau bahas yang lawan Jepang dulu nih ya Nah kan Kojin sempat bilang Jepang itu berada di top grup C dengan 10 poin Nah Kojin optimis nih Bilangnya Jepang memang sulit dikalahkan Tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif Nah secara realistis, Koji dan Nasatu melihat peluang kita tuh sebenarnya Gimana sih? Sebesar apa kita bisa melawan Jepang nanti? 40% 40% Kenapa? Ya karena emang Jepang lebih berkelas Pemain Jepang itu di Eropa tier 1, tier 2 Kita tier 3, tier 4 Kalau Kojin itu mungkin benar, tapi zaman berubah Dan pemain inti semua di klubnya gitu Iya, dan gaya bermain berubah, bolanya aja berubah Jadi itu statement yang ya mungkin terlalu optimis untuk gue Which is gak ada salahnya juga untuk memotivasi pemainnya kan Tapi 40% gede juga ya? Iya, kita bisa melawan Tapi kalau curi poin susah Gue selalu bilang Jepang ini calculated loss lah Semua diantem Kecuali kemarin lawan Australia ke Seri kan Ya it happens Nah kita berharap miracle kayak gitu Bisa curi 1 poin Berarti rahan imbang lah ya Ya itu udah bagus Apalagi kalau kita bisa menang Waduh, keren banget tuh Itu luar biasa Impiannya gitu kan Menit terakhir tiba-tiba dapet penalti Gak lagi pula kan Apa namanya Ini banyak plot twist di grup ini Saling mengalahkan Semua orang bisa Bahrain menang lawan Australia Kita kalah lawan China Itu kan plot twist juga itu Masabtu gimana ngeliatnya peluang kita Kalau koci kan 40% nih Iya sama sih Dari awal pas grup dibagi Emang udah bilang lah Jepang Home and away kita kayaknya kalah nih Realistically speaking emang kayak gitu Cuman kan banyak plot twist kan Menuju ke setiap pertandingan Tim bisa saling mengalahkan Saling bisa menahan imbang Kejutan-kejutan muncul Walaupun ya Balik lagi secara realistis Jepang emang levelnya memang di atas kita Mau siapapun yang main Starting eleven mereka Mau diganti sebelas-sebelasnya Ya tetap di atas kita Dari sisi Emang materi mereka Individually di atas kita gitu Dan Shin Taeyong ngomong gitu kan Ya dia kan orang Korea Selatan Kan punya rivalitas tersendiri Dengan Jepang Saling mengalahkan mereka Di antara Jepang dan juga Korea Tapi kan balik lagi Jaman dulu kan Mungkin berbeda gitu ya Sementara sekarang Ya form of the day Siapa tau Jepangnya lagi Lagi gak Lagi gak dapet day-nya lah Kan kadang-kadang Happens juga kan Ya kayak kemarin mereka Ditanimbang sama Australia Siapa tau bisa Kita merasakan hal yang itu gitu ya Harapan kita kan seperti itu Walaupun ya Harus diokui memang sulit Untuk mendapatkan poin Tapi siapa tau di Jakarta Kita bisa nahanimbang Lalu nanti lawan Arabnya Kita bisa menang Buka lagi peluang kita Untuk bisa Melaju ke Kita masih ketemu Tiga lawan Di kandang Dimana kita bisa raih Tiga poin Arab bahrain China Bahrain China Jadi kalau seandainya kita bisa Asumsi kalau lawan Jepang Kita sapu bersih itu Tenang Masih 12 Masih masuk lah tuh Peringkat 34 12 poin Masuk Dan gue setuju Amerik Per Kalau bilang Ya gak ada diskusi lagi Harus masuk 4 besar Harga mati Ya emang targetnya ya Gue setuju Dan kalau Sana yang gak masuk 4 besar Sintai yang pecar Jadi kok aja setuju nih ya Kalau misalnya gak masuk 4 besar Stay out berarti Kalau dia berani Bereksperimen-experimen Yang aneh-aneh gitu Ya you have to take the risk Oke Kecuali dia memang melakukan segalanya Untuk gue sih Dia jujur ya Yang lawan China itu Gue itu It's a big joke Line upnya Yang eksperimen line up itu ya Starting 11 ya Tapi kan kemarin kita Sampai disanjung nih Amat Koci Amat pelatih Jepang Katanya Indonesia Akan masuk ke pilihan dunia Bersama Jepang Koci kalau ngeliat itu gimana Ya bisa aja Bisa aja Tapi itu sai war bukan Menurut Koci Ya pasti ada Saling memuji lah Biar Korea Jepang ini kan rivalitas Sekali-sekali dipuji lah Jadi itu part of sai war ya Enggak Gue liat ada peluang Gue liat ada peluang Karena Sekarang kuotanya kan lebih banyak Bisa 8 plus 1 Dulu kan Kalau cuma 5 kuotanya Ya lupakan aja Gak akan masuk 0% Tapi sekarang Tambah bisa 9 Ya peluangnya lebih besar Peluang kita Dan pemain kita kan lebih banyak Yang masuk yang berkualitas Jadi peluang kita juga naik Terutama Martin Pass kan Ada nih ada itu Ngebantu banget Martin Pass Iya juga Kemarin kita sempat bahas juga Mbak Sabto ya Bahwa Sebenernya bisa jadi itu mungkin Bagian dari sai war Tapi kita berharap aja Semoga itu beneran juga Karena kalau kata Koci juga Emang kesempatannya Toh udah lebih besar Iya Tergantung pemain Sekarang di lapangan Ya sai war kan Ada yang bentuknya Mau jatuhkan Menjatuhkan Ada yang Ada yang nyunjung-junjung kan Maksudnya itu kan sama-sama tricky Kalau kita Direndahkan kan Maunya kita bales nih Kita bukiin Tapi kalau kita dipuji Bahaya terbuah ini Malah takutnya kan terlena gitu kan Wah Jepang udah nganggap kita selevel kan Bisa aja mereka main gamesnya seperti itu Yang penting sekarang adalah Dengan Hasil di Bahrain Dan China Itu kan membuat Mental pemain menurun Kecewa lah Iya Jadi yang penting sekarang mereka harus Harus bersatu lagi Bangkit lagi Dan kita harus dukung Bisa kasih ekstra Ekstra power lah Apalagi sekarang kan nanti kita bermainnya home Kita berharap juga bisa 60 ribu sampai 80 ribu Dan rumputnya sudah bagus Nah ini ngomong-ngomongnya soal rumput Mayla mau nanya Koci Kemarin kan di konten IG Koci tuh Ngecek kualitas rumput GBK Biar Tom Hai Bisa selebrasi Miss Light Nah gimana kira-kira menurut Koci Tanpa sobek-sobek Tanpa lecet-lecet ya Tanpa lecet-lecet Nah Koci kemarin ngeliatnya gimana tuh Kualitas rumput GBK Kualitas ini gue juga bilang ke Direksi GBK Kualitas itu Kalau kita menilai sesuatu itu Ada parameternya Parameternya Rumput English Premier League Atau parameternya sebelum Sama yang di GBK Kalau parameternya sebelum Yang dua putaran sebelum Jauh lebih bagus Jauh lebih bagus Tapi kalau parameternya Premier League Jauh belum kesana Oke Tapi sudah lebih baik Tapi ini kan proses Udah membaik Mereka start Sudah mulai Dan mereka Mereka Bener-bener Ingin menunjukkan Ya gue kan Congornya netizen Kasar begitu Dan keliatan itu IG gue itu Udah 2 juta yang liat Oke Jadi Mereka yang gue appreciate Mereka sudah mulai Contoh Dulu fun football di GBK bisa kan Sekarang gak bisa lagi Contoh itu Jadi mereka lakukan Mereka dalam match Yang akan datang Mencoba berapa jenis rumput Oke Oke Satu Bedanya sama Australia Rumput itu baru digelar Akarnya belum masuk Sekarang sudah Jadi pas kenjek pool Ngangkat kan Jadi gue Kalau lo liat di IG gue kan Gue duduk Gue jongkok Gue tarik rumputnya Dan gak bergerak Karena kalau kayak Lawan Australia Lo angkat Gampang banget kan Iya kan Nah ini gak Belum ngikut akarnya Belum ngikut akarnya Nah sekarang sudah Tapi memang Dibilang rata banget Gak juga Kan ini sebuah proses Kasih mereka kesempatan Untuk bekerja Dan setelah Kalau ini udah Ibarat bagus Mereka mau cari solusi Untuk Untuk Memaintain Istilah mereka itu Nursery Oke Dan Mereka udah hire Konsultan dari Singapura Mereka punya hasil lab Tentang rumput-rumput Yang mana yang cocok Dengan iklim kita Oke Itu mau ditunjukkan ke gue Gak ada guna juga Gue gak ngerti juga Tekniknya seperti apa Nah gue kan netizen Gue pengen rumput ini Bagus layak dimainkan Udah titik Nah bisa Nah mereka menjelaskan A sampai Z Dan gue percaya itu Yang jelek itu kita kritik Yang bagus kita dukung Yes Karena gue independen Gue gak ada kepentingan Dan mereka juga hargai Gue mau datang Untuk ngeliat Walaupun cuman setengah jam Tapi cukup Untuk gue berani Meneluarkan statement Ini better Dibanding Australia Dibanding sebelumnya Lawan Yang puter yang pertama Siapa? Yang Vietnam Yang Tom Oh Filipin Filipin Yang Tom lututnya itu kan Kacau Iya kan Nah dibanding itu Lebih bagus Jadi kira-kira dia udah bisa Nih slide nih Oh bisa Oh bisa Walaupun gue belum coba Tapi gue garanti Makanya gue bilang sama Tom Berarti udah lebih baik Dari sebelumnya Walaupun belum Baik Belum perfect Buat Premier League Terus dibalas sama Tom Udah? Dibalas Dibalas kasih ikon ketawa Berarti kita akan lihat Semoga nanti akan ada Selebrasi Jadi DM dia atau apa Sama Shane Sama Tom Itu dibalas Iya Iya lah Ajak ke sini dong Koci Bisa aja Ajakin dong Budget lu Piro Nanti kita tanya Ke tim produksi ya Mas Ato Gimana kalau Nelihat soal Apa Rumput yang nursery Yang di nursery ini Gimana mas Ato Melihat perkembangannya? Iya Ya positif lah Pastinya Kan maksudnya kan Selama ini kan Mungkin sudah Dijalankan Proses awalnya Dan proses jadinya Tapi ketika ada Konser Ada apa Untuk Memperbaiki baliknya Maintenance nya Itu kan yang selalu jadi isu Yang selalu jadi isu kan itu Padahal rumputnya sendiri ya Mungkin rumputnya memang Yang terbaik Yang dipasang Cuman kan Setelah lo disewa Untuk bukan sepak bola Harusnya kalau di negara lain Kan gak masalah Karena mereka maintain nya Langsung bisa balik Ataupun mereka Nursery nya di tempat lain Digulung disitu Mungkin kan kalau di luar kan Kalau reparasi Dengan cepatnya kan Seperti itu Ganti rumput langsung Yang modelnya gulungan gitu Cuman kan kita Disitu Bukan kita Ditanam di luar Lalu kita tempel disitu Cuman disitu yang Diperbaikinya disitu gitu Nah Proses menuju situnya Ya udah ada Konsultan dari luar Berarti kan something yang Emang sudah diseriusi juga Sama penggulauan GBK kan Menyalahkan Promotor kan juga Bukan Gak bener juga Karena kan Promotor bayar Artinya memang Maintenance lo bener gak Tapi ketika mereka Tunjukkan itu Dan Ko Siastin sendiri Ngeliat Emang sudah direparasi Ya itu kan yang kita mau Rumput kita Ketika pemain-pemain kita Yang biasa Main bola-bola pendek Bola-bola mendatar Kan bisa main dengan enak Sementara itu kan Selalu kita dapatkan Kalau kita main away Karena rumputnya Lebih bagus disana Makanya gue selalu bilang Main away lebih bagus kita Iya Karena rumputnya kan jalan Baru rumput berarti ya Bola-bola pendek Mereka rubah sistemnya Which is I'm happy Semoga tinggal Dapet poin aja Tapi berarti emang Sepengaruh itu ya Kualitas rumput Untuk permainan Apalagi tadi Ko Si bilangnya Tipe permainan STI Membutuhkan rumput yang bagus Iya Makanya kenapa kita di luar kok Bagus terus hasilnya Lawan Vietnam di Jakarta Mainnya juga bagus 1-0 Di Vietnamnya bisa 3-0 Contoh lawan Vietnamnya Itu kan hancur banget itu rumput 1-0 doang Itu susah parah Susah payah Karena permainan gak jalan Disana pantai Begitu main di Vietnam Menang 3-0 Dan mainnya jauh lebih bagus Mainnya jauh lebih lancar Bolanya distribusinya Emang gayanya Sintayong Membutuhkan emang Hamparan rumput yang rata Yang bisa Bola-bola cepat itu Berjalan dengan Sirkulasinya kan Yang emang Dihinkan pemain kita kan Seperti itu Ya semoga dengan Rumput yang baru sekarang ini Dengan kondisi yang paling baru Terupdate Gue kasih biar lu dapet gambaran Dari skala 0-10 Premier League gue kasih 8 Oke Karena 10 impossible Gak ada rumput yang 10 Yes Premier League itu udah 8 Kita 6 Sekarang Mendekati dong Iya Lawan Australia 4 Lawan Vietnam 2 Ya lawan Vietnam parah banget Ya emang parah banget Ya itu Itulah gambaran kira-kira Kondisi rumput kita kayak apa Bener sama 8 berarti kan sebenernya gak terlalu beda jauh ya Cuman belum full rata aja Tapi udah oke-oke banget Oke banget ya Oke Kalau enggak gue gak berani bikin video promonya Ungdibar juga enggak Itu real ya Koci Itu real Yang ada gue dihantem Hasilnya jelek Kalau sejelekan gue yang kena Ngapain gue gitu-gituan Iya Kalau aku belum bisa megang rumput GBK ya ini dulu dah Belum bisa soal megang GBK Ini 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 kalau lo tarik kan agak ngangkat Iya Kalau yang sekarang udah enggak Enggak Karena akarnya udah nyatu Udah nyatu 10 cm Bisa lebih panjang lagi Tapi udah bisa dipakai Kalau Australia katanya 4-6 cm doang kan Nyikatnya Jadi begitu full masuk Full ngangkat kan dia Feeling gue gak sampai 4 cm itu Bener-bener baru dikelar Aduh semoga ya dengan kondisi rumput yang paling baru ini Kita permainannya bisa lebih baik lagi Gue bukan ahli rumput ya Jadi kalau ditanya Kita pakai logikanya Karena gue pemain bola juga kan dulu Jadi gue mengalami lihat banyak rumput lah Dan ini ya Ya beda kalau kita ke Kamnau Ke Barcelona Ke Arsenal Gila rumputnya Eden Kita belum se-level itu Tapi menuju ke sana semoga Menuju ke sana Tandakan improving terus Dari 2 ke 4 Sekarang ke 6 Mereka yang konsultan dari Singapura ya Singapura National Stadium kan keren banget Di Singapura itu butuh 7 tahun Untuk memahami Karakter rumputnya Di iklim kita Dan kurang banyak konser apa di sana Iya Banyak banget konser terus tuh Tetap bagus rumputnya Gue nonton konser selalu di situ Iya Tapi selalu bisa berhasil bagus lagi ya Maksudnya maintainingnya Berarti bagus banget Iya Jadi ya Nah ini proses Dan mereka sudah menuju ke sana Kita hargai dong Which is very good Iya Dan ini kan bukan untuk gue pribadi Ini kan untuk rakyat Indonesia Iya Oke selanjutnya Kalau misalkan kita bahas pemain sedikit nih Kau aja kita singgul dikit Mas Sabto juga Ada Marcelino Ferdinand Yang baru aja debut Di klubnya di Oxford United U21 ya Melawan Nottes County Dan bermain selama 62 menit Apakah ini Walaupun ini bukan kompetitif ya sebenarnya Tapi bisa jadi Enggak Ini kompetitif Ini kompetitif untuk di usia dia Oh kompetitif untuk level umur U21 Iya Ini bukan level tertinggi Bukan Oxford over championship Tapi Untuk gue sih yang penting Marcelino tiap minggu main Ini bisa Improve performanya di tim nas Enggak kok Ya harusnya bisa Harusnya bisa Karena I will make mistake Dia akan buat kesalahan Dari kesalahan dia belajar Nah untuk bisa membuat kesalahan Gue harus main Oke Kalau lu di bench kan Gak bisa buat kesalahan Iya dong Jadi untuk gue Mau apa Yang penting dia harus main Harus main Walaupun misalkan ikutan trainingnya doang Tapi gak main tetap beda ya Beda Beda Jadi yang penting dia harus main Tapi kalau ikut training disana Ya lebih bagus daripada main disini Tetap lebih bagus Iya tetap lebih bagus daripada main disini Ya contohnya ketika dia main di Denze kan pada waktu itu kan juga Menit mainnya gak banyak Gak banyak Cuman kan dia berlatih terus di Tempat latihan yang jauh lebih bagus dibandingkan disini Jadi tetap aja Bisa kejaga fitness levelnya gitu Cuman minutes playnya Untuk kepercayaan diri kan dia butuh main Iya Nah ini pasti positif Oxford Ya walaupun U21 Tetap aja Di sesama U21 nya kan Mereka bersaing juga Iya Jadi ya Dia dapet yang penting kan kepercayaan diri Kalau di level timnas kan Dan belajar Iya Di level timnas ya Tekniknya segitu Tapi kan yang penting kan kepercayaan diri dia kan Lo untuk berani ngedrive bola Dengan gaya yang dia bermain kan Dia butuh kepercayaan diri Jangan-jangan dia Aduh gue berani gak ya masuk Gue berani masuk Kalau dia gak banyak bermain kan Mungkin akan terkikis Kepercayaan diri dia untuk itu gitu Untuk balik lagi di level kompetisi Ya jelas Hal yang positif Menuju nanti ya Tanggal 15 kita ketemu Jepang Dan juga 19 lawan Arab Saudi Jadi memang levelnya Bukan level tertinggi Bukan top tier Tapi tentunya ini tetap kompetitif ya Untuk di U21 nya Ini belakangan ini kan Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi kan minta FIFA sama AFC nih Untuk memberikan Wasit yang netral Saat laga Melawan Jepang nanti Karena katanya Enggak bukan FIFA Itu AFC Itu AFC Harus AFC Karena kan dibawa AFC Walaupun pertandingannya Untuk FIFA Kalender FIFA Tapi kan tetap lewat AFC dulu Karena kan AFC yang menyelenggarakan Nah tapi berarti Gimana nih kita melihat Katanya kan Jepang juga Lumayan suka dirugikan Dengan wasit-wasit Yang kurang netral Melihat ini gimana nih Apakah memang Harusnya kita request Wasit yang Netral Kita tidak request Wasit yang Menguntungkan kita Enggak Netral Yang kita lakukan adalah Jangan Kasih wasit timur tengah Katrok semua Kayak gak ada wasit lain aja Iya kan Nah itu dan Ya itu tindakan yang Bagus dari Pak Yunus Atau PSSI Untuk At least melakukan itu Karena gak make sense Ini Kita itu bukan pertama kali Dicurangin loh Iya Sampai Sekali Gue itu sewaktu ngelatih Gue selalu bilang Pemain gue gak boleh protes Sama wasit Hanya kapten Kalau banyak yang protes Gue tarik Gue tampol Berarti gak Gak boleh protes Karena itu mengganggu Pemainnya Mengganggu konsentrasi Pemainnya Jadi gue gak pernah Komplain lah Tapi apa yang terjadi Terhadap timnas kita Itu puncaknya Kemarin lobaran Itu sampe gue bikin Hashtag AFC Mafia Langsung viral kan Biar mereka tau Bahwa kita gak diem PSSI punya tugas sendiri Untuk memprotes Lewat jalur formal Kita netizen punya tugas sendiri Dihantem Biar mereka sadar Kita itu gak diem Kalau dicurangin Itu aja Gak perlu sampe Ngancem-ngancem Gak perlu juga Gituan Just let them know Kita ini ada Netizen Indonesia itu Exist Langsung hilang loh IG wasitnya Iya Bagus Bagus Mas Atwa gimana Lihat request ini tuh Berarti memang Ya Berarti udah terbukti Kita udah gak cuman Sekali dua kali dicurangin Dan berarti Request ini tuh wajar ya Wajar ya Kalau kita lihat Lawan Jepang Kan agak tricky Karena kita pasti Gak bisa memakai wasit Asal Jepang Pasti gak bisa Asal Korea Selatan Asal Jepang Udah pasti gak bisa juga Karena kan di Eropa Timur juga Jepang dan juga Cina Ada di grup kita juga Jadi gak mungkin Wasit dari dua negara itu Lalu wasit dari ASEAN Udah pasti ASEAN pasti gak bisa Udah pasti gak bisa juga Karena sama-sama Kan bisa dari Uzbek Betul Yang salah satu yang Tajikistan Yang paling masuk akal Adalah wasit dari Asia Tengah Dimana Uzbekistan Tajikistan Yang kayak gitu-gitu Itu yang Yang paling masuk akal Atau wasit Asia Selatan Dari India Itu mungkin yang bisa Dari Australia udah gak mungkin Australia ada di grup kita Jadi kan Limited juga Ya tapi bisa Wasit-wasitnya Bisa-bisa betul Gak harus dari Oman Bahrain Kalau dari Arab Sebetulnya yang paling Make sense dari situ Karena mereka di Asia Asia Barat Bukan Asia Tenggara Bukan Asia Timur Kalau kita bicara Wasit dari Timur Tengah Kan sebetulnya Gak sebenarnya Arab Gak boleh juga Bahrain itu kan Satu regio sama Oman Harusnya gak boleh dong Ya betul Kalau Oman boleh Kenapa kita Gak boleh ambil dari Thailand Betul Tapi kan belum tentu Wasit Thailand Bela kita Belum tentu juga kan Coba aja berani Gak bela kita Thailand Wasit Malaysia Misalnya Coba aja berani Curangin kita Abis itu Disamperin tuh Oman Edison Disamperin karena deket ya Dan kalau kita lihat Wasit-wasit asal Arab Yang merugikan kan Di pertandingan Oman Bahrain Dan juga pertandingan terakhir Kayaknya cuma satu deh Yang merugikan kita Di pertandingan itu ya Dari empat pertandingan itu Kan sementara Empat-empatnya Kan wasitnya dari Arab Kita Yang dari Unimaret Arab Cukup fair Dari Jordania Cukup fair Dan satu lagi terakhir Pas lawan China itu juga fair China cukup fair juga Dan malah fair banget Kalau kita bicara wasit Oh yang wasit Oman juga kan Unimaret Arab apa Pak Oman ya Yang dia udah berdoa dulu itu loh Sebelum dia Jadi Setahu gue Oman Jadi Jadi dari itu yang Merugikan memang si Al-Kafitu Yang dari Dari Oman Sementara yang lainnya kan Sebetulnya Gak Gak merugikan kita gitu Jadi kalau asalkan Netral Kalaupun dari Arab Gak merugikan kita Juga gak menguntungkan Arab gak mungkin kan Satu grup Bukan Arab Pasti beran kita Ya Iran atau Irak Ya itu kalau negara Jazira Arab Yang di luar grup kita Sebetulnya mereka bisa Gitu kan Di luar Arab Saudi Di luar Bahrain Itu bisa sebetulnya Memimpin Jepang Lawan Indonesia Cuman tuntutannya kan Netral Tuntutannya Dari manapun dia datang Tidak merugikan Jepang Tidak merugikan kita Memang harus Harus lebih Netral Kalau dalam pengambilan keputusan Jadi ya Wajar permintaannya Seperti itu gitu Cuman kan belum tau ya Nanti datangnya dari mana Kalau memang yang paling Make sense Ya sebetulnya Uzbekistan Yang paling enak Karena dia di Beda sendirilah Dari dua region itu Semoga nanti kita Diberikan wasit yang fair ya Gak gustu dari Iran Bener Iran ya Petisi Ayo Petisi Semoga wasit Iran itu kan anti Arab Oke kita berharap Semoga pokoknya Dari manapun wasitnya Semoga bisa fair lah ya Nah terakhir Buat Coach yang Mas Sato Ini kan kita lihat Performatin Mas kita nih Tahun ini Makin luar biasa ya Semuanya berprestasi Kita lihat U17 Masuk ke final Piala Usia Terus U20 Lolos ke Piala Asia 2025 Sekarang tim Nasnya Kita juga Ke Piala Asia 2027 U23 juga U23 nya juga Apa yang harus dipertahankan Dan apa Gimana caranya Biar kita bisa improve terus Itu misi om Itu misi om Gue selalu bilang Kita harus fokus ke pembinaan Itu yang kita kurang Kalau kita punya pembinaan yang solid Diaspora tetap akan ada Tapi jumlahnya jauh lebih sedikit Karena bisa ambil dari liga kita Apakah targetmu cuma Piala Asia Yang kamu bahas kan sekarang Partisipasi di Piala Asia Berbicara belum? Berbicara belum Oke Belum tau lah At least kalau mau berbicara gitu-gitu aja Target itu harus juara Piala Asia Juara Sekarang kan gak realistis Oke Untuk bisa merealisasikan itu Ya fokus ke pembinaan Om ini suka membina ya Om lagi melobby kiri kanan Agar pembinaan dijalankan Ini ada double standard pertanyaan Kita diajak sama om Awas kamu ya Om ini suka membina Jadi kita off air bicara banyak Jangan double standard kamu ya Anak kecil ini kadang sotai Mas Abto tolong ya Aku mas Abto Iya Maksudnya Betul Kita sudah masuk semua ke Piala Asia Cuman apakah Sudah ideal Pembangunan sepak bola kita Belum Kita harus akui itu belum Berarti grassroot Iya Oh gak ada pembinaan Ya gak ada pembinaannya Kan Justin juga sempat bicara di banyak podcast Eh Pak Masa cuma 3 bulan gitu kan Harusnya memang 10 bulan Dan sistemnya itu turnamen juga Iya sistemnya turnamen gitu Bahkan mainnya cuma di weekend Sabtu minggu Ya yang kayak gitu gitu Padahal kan harusnya kan memang Sepanjang 9 bulan Lo ada liga Untuk 14 Untuk 16 Untuk 18 Itu semuanya U8 mulai Bahkan kalau Lebih ideal lagi Kalau kita bicara Vietnam dan juga Thailand Udah menjalankan di level U8 U8 Wow Itu kan udah Udah jauh tertinggal kita sebetulnya kan Kalau kita bicara terus Masa kita naturalisasi terus Naturalisasi terus Tapi kan kita dari bawahnya kan Belum bisa Dan orang gak pernah bahas itu Iya kita kan belum bisa Nyamain ke level itu gitu Jadi kalau Setuju Sepak bola Timnas kita Sudah naik kelas Oke bener timnasnya Semuanya udah bisa masuk ke PL Asia Tapi apakah sepak bola kita sudah Naik kelas Belum Karena kan masih jauh Karena kan Abel Xavier juga bilang kan Kamu tertinggal 5 tahun lah Ini untuk bisa membangun sepak bola Betul Yang gue bilang juga 7 tahun lah Kita baru bisa memelihat Apakah PSSI ke LIB ke Apakah sudah serius dengan sepak bolanya Secara konsisten Setiap tahun Melakukan hal yang Seharusnya dilakukan Untuk bisa menaikkan Prestasi itu dari umur bawah nih Jadi bisa lama-lama nyodok kan Mereka akan naik Kalau memang Dari bawahnya sudah bagus Jenjangnya gitu Nah tapi kan Kita belum sampai situ Sudah sampai PL Asia Betul Tapi dengan Beberapa kan yang instan juga gitu kan Dari timnas seniornya U23-nya U20 kemarin Ada juga beberapa Pemain yang Tambahan dari luar Bahkan U17-nya Baker kan juga Pemain dari luar juga Jadi kan masih ada Yang bukan dari kompetisi Kita Tapi kalau kita bisa menghasilkan itu Betul-betul dari kompetisi kita Nah itu baru Itu memang sepak bola kita sudah naik kelas Sekarang kalau mau bicara Timnas kita sudah naik kelas Tapi kan dengan cara yang Out of Kebiasaan gitu kan Cuman kalau mau Sesuai dengan kebiasaan Ya kita harus bangun dari bawah Dan nanti Om ini akan membantu Om ini yang akan membantu Om yang ada di tengah ini ya Yang membantu pembinaan sepak bola Indonesia Tolong dibantu ya om Terus pembinaan ya Kita bahas sepak bola Iya sepak bola kan di kita Aduh udahlah ini Kayaknya harus diudahin dulu ya Tuhan Nalar Terima kasih ya Koci Sudah hadir Sama-sama Oke teman Nalar Kalau kalian punya pendapat lain Boleh tulis di kolom komentar Apakah setuju Amat perlihatan Koci Amat perlihatan Mas Hato Boleh tulis di kolom komentar Jangan lupa like Share dan subscribe Itu channel Nalar TV Saya Noa Siserina Coach Justina juga Mas Hato Arya Pamit untuk diri Sampai jumpa 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 Terima kasih.